Terima kasih telah menonton 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 kayak gitu-gitu, itu bisa ngeroll kayaknya, ngeroll aja gak dapet, jelek sih kita dapet ini sih aduh kayaknya gak jadi divinity sih mekanya dapet banyak sih kalau mekanya dapet banyak, gasin aja nah gini kan ini moga-moga menang kalau kita menang, harusnya ini gemuk-gemuk ini, goblinnya gemuk-gemuk jadi tips main goblin itu early-nya harus bagus mekanya harus gemuk-gemuk mekanya yang kurus-kurus ini ya, ini mestinya gue salah ini jangan ditiru terlalu cepat naik level 6 level 6 kan, hero goblin yang common kan susah dapet cuman tadi gue yakin ini sih soalnya ada panda kalau ada panda sih suka-suka lo mau ngeroll atau enggak ya kita ininya kuat pok early-nya kuat ada goblin ada ini ada panda ada panda harusnya aman menang gak ya menang dong ih kalah aduh tadi kalau menang, menang dapet ini sih menang dapet koin udah gini dulu ini moga-moga menanya ini kalau kalah gue paksain ngeroll abis ini atau paksa ngeroll ya kita nggak ya, gue nggak yakin sih paksa ngeroll juga nggak apa-apa sekali, nah dapet tiga goblin harus itu tiga goblin tuh terang banget di early tapi syaratnya ini dia harus harus ini harus bintang dua kalau cuman bintang satu nggak kuat ini jual aja kita persiapan ini juga tortola juga goblin tuh ini ciri khasnya dia skill-nya sakit banget tapi juga itu gara-gara dia skill-nya sakit dia tolong ngandelin skill jadi kalau goblin kena ini ya kena silent atau nggak keluar skill dia pasti kalah nah kayak gini ini bagus sih kita udah gemuk-gemuk ini bagus ini pertanda bagus gini aja ini pertanda bagus terus kurang satu kurang reaper-nya harus gemuk jadi kalau goblin itu artinya kalian ini tiga-tiga mecha ini ya skybreaker, reaper, sama heaven bomber itu harus serata bintang dua terus di mid game-nya kalian harus dapet civet jadi kalau main-main goblin itu memang harus perfect sih perfect game nggak bisa kalau kalau cuman ini cuman nanggung-nanggung gitu main goblin itu ininya late game-nya harus jadi mecha kalau nggak jadi mecha jelek cerisawa info info apa bang? ini ada ini sih ada mid ya kasihin aja sih panda-panda jual aja sih gua nggak butuh nah ini dapet ini itemnya match banget ini kita kalau pun gagal main goblin bisa main ini kok main match bisa transisi ke match bisa ikut aja kak Tom? ikut, gua udah daftar besok Jumat terakhir jadi kalau mau daftar, daftar aja hubungi LIFA CS LIFA slotnya sisa 6 doang kalian join aja itu murah kok cuman 10 ribu masuknya cuman 10 ribu ambil aja 10 ribu price poolnya 6,5 juta kan lumayan jadi kalau nggak salah inget ya juara-juara mingguan itu 500 ribu rata tahapnya 250 ribu kalian kalau udah juara-juara mingguan juara sekali di mingguan nanti langsung masuk grand final jadi itu sistemnya gini sistemnya cari 8 8 finalis 8 grand finalis itu ngambilnya dari tiap minggu selama 8 minggu berarti ya ini udah bagus sih kita tinggal cari ini aja tinggal cari gemuk ntar gua nyalain device kalau main goblin gini aja simple yang dimasukin extended cuman satu aja devastator gini aja kuncinya cari ini cari level 8 atau cari level 9 secepat mungkin sambil kalian nabung ini harus dapet goblin goblin koin ini ya top mag nanti di level 8 atau level 9 kita habisin harus dapet devast rumusnya gitu sih kalo gua ya rumusnya gitu ada ada orang lain rumusnya beda-beda juga goblin tuh bukan ini ya bukan sinergi sinergi gampang ya jadi kalo yang baru belajar ya memang agak susah goblin sinergi ini tingkat kesulitannya tinggi main goblin tuh tingkat kesulitannya tinggi walaupun kalian udah udah jago udah expert gitu belum tentu berhasil soalnya jadi kalian walaupun udah early win streak tapi kalo di roll-rollnya nanti gak keluar devastator ya tetep aja ampas gak bakal menang gamenya butuh-butuh luck soalnya kalo main goblin itu tadi apa? berarti bukan system point om bukan-bukan system pointnya nanti di grand final jadi kita cari ini dulu di acitnya cari ini dulu cari grand finalist dulu grand finalist kan ada 8 itu disaring tiap minggu juaranya tiap minggu jadi juara minggu 1 juara minggu 2 juara minggu 3 sampai juara minggu 8 nanti diangkut ke final grand final kalo saran gua ya kalian ikut dari dari minggu pertama soalnya nanti begitu minggu-minggu terakhir itu pasti ketemunya orang-orang yang ini orang-orang yang gak lolos orang-orang yang terehat-terehat gitu tambah ketat jadi tiap minggu tambah ketat mending kalian ikut di awal minggu sih minggu 1, minggu 2, minggu 3 gitu udah kita ini tinggal ini aja tinggal bergantung muka-muka ini gak bocor sih ada yang main goblin meka juga ya di bawah tapi kayaknya dia gak bakal jadi kurus kok dia cuma 3 meka 3 orang goblin meka ini kalo gua dapet ini ya gua dapet chifat 1 lagi ya pandanya gua bunga udah gak butuh panda sih panda tuh cuman bantu keuangan aja kita tadi kan dapet ini dapet ember kan panda ember langsung gua jual kan dapet 3 langsung dapet 3 gold 3 gold tanggap aja kan kalian dapet ini dapet interas 30 kan 3 gold kalo orangnya sama juaranya mingguannya gimana? orangnya sama? gak mungkin dong kalian sekali juara juara di minggu itu udah gak boleh ikut lagi kan udah masuk grand final gak boleh ikut lagi dong makanya itu langsung ini aja langsung daftar aja ini kalo kita main main 9 mid wizard ya 9 mid wizard yang susah ada kenaitnya sih kenaitnya 1 orang ya agak-agak ini juga sih agak jelek kita tabungannya cuman 2 koin doang ini kan batomengnya cuman 2 berarti kita cuman punya 2 kali roll agak berat sih lawannya ada beast beast itu gampang beast itu kalah sama mecha goblin soalnya mecha goblin itu skillnya R ya ada helikopter sama ada devas kan kalo kalian mechanya jadi beast itu gampang banget pake mecha goblin aku gak pernah main goblin susah-susah soalnya tapi coba aja sekali-sekali jadi kan seru panen legend kan soalnya satisfying kalo main goblin itu kalo jadi ya nabungnya sih yang mati-matiin sih nabungnya sih ini jual aja lah pandanya kita jualin aja kita gak main panda kok bentar bentar ada ini ya ambil-ambil dulu aja kita nanti ujung-ujungnya main match kalo main match itu butuh banyak magic spar jadi magic sparnya dibanyain aja mungkin butuh ini ya simpen dulu oh iya sekali LS B3 sama soldier gitu juga hmm dan pro combo match harus sinep sih senaria damage nya gak normal tapi match masih bisa di counter daripada zaman dulu kan si aman itu si aman lebih susah di counter daripada match nah gini hmm kita masukin the show saja coba cari menang udah gini sambil-sambil nunggu kita ini main nyantai dulu mungkin nanti di round 21 ya round 21 kita masuk ke level 8 atau level 9 kuncinya main goblin itu di round 21 round 21 kalian harus udah jadi nameka terus di round 21 sampai 25 harus menang soalnya goblin itu kalo di di round 21 sampai 24 ya 24 sorry 24 gak menang kalian cari coin di 26 itu udah susah coin legend di 26 itu susah berarti kan kalian harus ini harus kuat dulu legendnya harus kuat harus pinang 2 dia mainnya main snowball sih soalnya wah kita kalah lagi dia dapet cifet double main goblin itu jauh lebih susah daripada main hunter hunter masih masih gampang kalian tinggal cari piece nya gampang gak butuh luck tapi kalo goblin kalian piece nya jadi tapi kalo luck nya jelek sih tetep-tetep gak bisa ambil dulu bentar bentar sambil lihat lawannya ya makanya kalo main goblin itu ada yang disebut istilahnya goblin gamble soalnya kalian memang judi gambling-gambling gak segampang itu main goblin soalnya gua juga bolak-balik gagal kok main goblin kok jadi gak gampang sih coba aja sih coba aja kita udah gak butuh gak butuh pandanya pandanya kan udah level 8 round 18 kan round 18 kan round 18 gak usah pandai sih ini anak A nya mana ya oh indu A nya udah mati kalo indu A nya udah mati sih santai sih yang penting minusnya gak terlalu banyak sih internet gua kenapa ya sering-sering ini ya sering gangguan ya bentar entah disini aja abis ini kan kita level 8 level 8 coba aja kalau gini ya lihat kondisinya kayak gini ya kita gak bisa maksain level 9 round di level 8 aja di level 8 kalo gak dapet devas cari grim touch udah main di 9 meja aja ini namanya apa sih ini namanya apa sih ini bahkan gua aku belum liat lawannya pakeinnya rama indihome indihome namanya apa sih shaman hon shaman ya nah ini nah ini nah ini nah ini nah ini nah ini ada yang ngapel itu udah rumus-rumus gua gitu sih nah ini nah ini soalnya piece-nya paling gampang paling gampang transisi 9 goblin tuh rumusnya paling gampang transisi dari dari ini dari goblin 9 mesh ya maksudnya paling gampang transisi dari 9 eh goblin yang gagal ini bentar bentar ngerol gak ya ini lawannya udah kebruja disini gak bisa kita kalo paksain goblin sih gak bisa tapi ya coba aja nih apalagi gak bisa gak bisa udah harus main 9 mesh ini hmm 9 mesh 9 mesh kemudian venom ambil doom doom gak usah cari grim touch sih ini grim touch nya kalo gak dapet sih kita kita mampu sih ini hola mas ya ya halo bentar bentar gua cari ini juga cari piece-nya dulu nah dapet hmm kurang satu nah gini paling gak udah jadi dulu lah hmm kurang satu nah gini paling gak udah jadi dulu lah hmm udah kita tinggal sisanya tinggal ngerol aja cari ini cari mid-nya gak aktif ada goddess oh iya ada goddessnya ya gua tadi buru-buru sih soalnya gua tadi buru-buru sih soalnya tinggal ngerol gini aja sih Biasanya masih kurus-kurus ini susah Tapi harusnya masih menang sih ini Masih bisa Maze itu kalau udah 9 maze sih strong banget Soalnya Tinggal dilihat ya Kita bisa kan Moga-moga sih bisa Yang penting sih ini tortolanya sih Tortolanya harus bintang 2 Ini dapet Ini gak usah Ganti-ganti dulu Tsunami lebih putus sih Daripada devas putus tsunami Nah gini Venom ambil Ini gak usah Kurang-kurang ini Tinggal gemukin aja Kita udah pasrah sih tadi Roller-rollernya ampas banget soalnya Makanya gue bilang Main-main goblin tuh susah banget Main goblin kalau gagal Transisinya paling gampang ya ke maze Itu udah rumus Gampang banget Soalnya gini Goblin sama maze itu itemnya sama Item ability Jadi kalau kalian udah gagal Kalian switch ke 99 maze Itu itemnya masih masuk Tapi kalau kalian switchnya kayak ke Assassin atau Apa ya Kayak Kenaid atau warrior gitu Itu udah Itemnya gak masuk Item physical kan Ini udah aman sih Kita tinggal gemukin aja Tambahin satu lagi Itemnya kurang ice armor aja sih Bentar Kita yang honor kita apa sih Kenanya jahadi ini Kenanya jahadi Lainnya sih bisa Masih bisa ini Maruko Zaman masih bisa Zaman itu masih bisa Di counter pake maze Ada ini Terus kalau main 9 maze Carry-nya pake apa Pake venom Lain bagus pake venom Pake venom atau pake helikopter Terus ini tips ya Ini jangan dijadikan poci Kalau kalian dapet ini Magic wand jangan dijadikan poci Misalnya kalau kalian jadikan poci Ability damage-nya hilang Bonus ability damage-nya hilang Jadi jangan dijadikan Jangan dijadikan poci Kalian lebih Lebih bagus pake ini aja Dipakein gini aja Jangan dijadikan poci Ada 9 waria 9 waria kita masih menang Kecuali dia dapet sacred lancer ya Kalau dapet sacred lancer Beda cerita Ini kalau Kalau maze lawan creep itu Agak ini ya Agak Agak gimana gitu Nah ini dapet ya Ini dua-duanya sama-sama bagus sih Mau ice armor atau Mau scarlet bagus sih Tapi kita lihat-lihat dulu lawannya ya Kayaknya sekarang Sekarang lihat dulu sih Gak tambah sacred pak Hmm Gak dulu sih Gini dulu aja Bentar-bentar Ini naik gak ya 32 32 ya Naikin sih Kita udah gak butuh-butuh apa-apa Butuh-butuh peace aja Udah gini aja dulu Mungkin butuh dagger satu lagi ya Jadi Gue bisa ini Bisa open Hmm Bersih langsung Langsung tutup Nah dapet Kita tinggal ngeroll aja sih Nah dapet ini Dapet tsunami Tsunami bagus Nah dapet racurnya lagi Bentar-bentar Nah ini dapet Ini ambil aja Terus ini Ini tukerin aja Gini Ini dapet hack ya Hack itu ambil Terus Bentar-bentar Sambil lihat Ada warrior kan Moga-moga aja gak dapet ini ya Ini Jadiin aja Gak apa-apa Ini kasihin disini aja Venom kasih Maelstrom Soalnya dia gak punya ini Gak punya Item magic spar kan Kalian kasih maelstrom tuh Bisa buat Buat tambah mana Setiap kali dia Keluar petir Petirnya kalau kena 3 hero Ngisi mana nya cepet Lebih cepet Itu lifehack Lifehack Kalau yang belum tau ya Tinggalin ya Warput kita belum gemuk sih Kalau dapet warput Lebih gemuk sih Lumayan sih Ini gua butuhnya sih Satu lagi sih Antara ini Thunder spiritnya Satu lagi boleh Taruh disini aja Atau ini di pojok ya Pojok aja sih Kalau tanya Formasi Formasinya gimana Kalau gua sih Lebih senang gini Ini informasinya Buat bagi damage Soalnya Kalau sih Thunder Thunder spirit Kenapa gua taruh tengah Soalnya dia kan Area efeknya Dari tengah Dari pusatnya Dari dia Jadi kalau ditaruh di tengah Paling-paling banyak Dapet lawan Tapi kalau kalian Taruh pinggir gini Cuma kena Kena ini doang kan 3 grid doang Kena separuh lapangan doang Ok Toriko Halo halo Iya Ok Toriko Halo Ngerl aja Ah dapet Nah kalau dapet Ya gini aja Double-double aja Kenapa gak double Bagusan double Ada tortola ya Tortola Mungkin tortola budo sih Ambil aja Walaupun gak mungkin Jadi bintang-bintang 3 Gak mungkin Atau gini aja ya Gini aja Wah nyempurnya Kesih itu lagi Ini apa? Oh ini Menang-menang Menang gue Masih menang Biskalah kan Biskalah sama match Asal match kalian jadi Ini ambil Hmm gini Sacred Renser ambil aja Walaupun kalian gak butuh ya Gak butuh Sacred Renser Soalnya ini kontor utama kalian Kalian mau main 9 Mid Wizard 9 mid Kontornya yang paling usahin Si Sacred Renser Kalian ambil aja Jadi kalian narik dia Dari poolnya lawan Ini kan soalnya rebutan kan Poolnya rebutan Jadi Kalian ini Sabotase lawan Biar mereka gak dapet Sacred Renser Jadi ambil aja Jadi Buat yang baru main ya Autochess Ada 2 2 jenis Piece Yang 1 Public Piece Yang 1 Extended Chess Piece Yang Public Piece Itu sistemnya rebutan Tapi kalau yang Extended Chess Piece Itu sistemnya Non-share pool Kok bisa jadi 9 mid Pake 3 wizard 4 wizard sih Lebih cepatnya Kalau legend poolnya ada berapa Gue gak hafal sih Legend itu cuma 10 ya Kalau gak salah ya Eh Bukan 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 10 15 15 Kayaknya cuma 15 Kalau legend Tadi ada yang tanya Kok bisa jadi 9 mid Soalnya gue pake ini 4 wizard Kalian kalau main ini 3 wizard ya 3 wizard kan jadi 4 wizard 4 wizard Otomatis ya Nambah 1 kan Jadi 4 wizard Kalau 4 wizard cuman Butuh 3 mid saja Ini kan Gue ada pake 3 mid aktif Gue wang kan Fungsinya 4 wizard itu Dia Ngubah sinergi kalian Jadi Sinergi tertinggi Jadi Ngubah sinergi yang terendah Jadi tertinggi Maze kan butuh Maze kan gini Maze kan ada 369 kan 3 mid 6 mid 9 mid Kalian pake aja 3 mid Tambahin 3 wizard Nanti dia naik Jadi 9 mid Nah ini ada S-Armor S-Armor ambil Ini bagus Jadi kalian buka Bukanya lebih cepat Kalau pake S-Armor Ngerau aja sih Ini ada warput sih Warput simpen dulu Ada Wah dapet ini Kalau dapet kayak gini Ya Gue ini sih Gini Ini kalau gue mau ya Warputnya sebenarnya bisa jadi ini Jadi bintang Bintang 3 bisa warputnya Tapi gue lebih Lebih pake ini sih Kayaknya gak butuh Kecuali ini Kecuali Thunder Spirit gue Bintang 3 ya Gue bisa masukin warput 1 Muka-muka belum kalah sih Sembur Barrier kalau disembur Sembur Match itu langsung hilang Barrier tuh lemah banget Sama match Empat Ya Ya itu lebih gampangnya gitu Empat wizard itu Jumur naik Sinergi Gue kasih contoh ya Ini kan gue jadiin Nah ini kan disini ada 3 match kan Kalau 3 matchnya gue ganti Jadi 2 druid 2 druid 2 druid nya nanti Jadi ini Jadi 4 druid Nah Jadi kan Gue cuman butuh Gue cuman butuh 2 druid Jadi 4 druid Ada helikopter sih Menarik itu helikopter Sebenernya Kayaknya sih gini Ini sekret lanser Kalau gue jual Dia langsung masuk Di poolnya lawan Jadi bayar Jadi anggapnya gini loh Kalau kalian main remi ya Main remi gue Gue ambil Misalkan Orang-orang butuh king hati Gue ambil king hatinya Gue simpen Mereka kan gak dapet king hati kan Zetsnya kayak gitu Jasonnya kayak gitu Wah ini Dia dapetnya Bagus banget Dapet granny dia Sama sekret lanser Maruku Boki banget Dapet sekret lanser ya Dari zaman Wah dapet Wah ini Siap perang ini Udah gini Bentar Habis game ini Gue minum dulu Ini sih udah jadi sih Tinggal ini aja Tinggal bergantung Bergantung lawannya sih Sambil ngecek Apa yang bisa kita ambil gitu Hmm Ini bagus Gue ambil ya Tadi apa sih Kita dapet ini sih Gini aja ya Kita dapet fortune teller Ketemu kena ada sih Kita belum ketemu kena Kita dapet fortune teller ini Nah iya kan Dapet skillnya fortune teller Sudah gantung Mati mati Nah mati kan Kita tembus Scary paling bagus Buat Buat miss itu Venom sebenernya Soalnya DPS Racun kan Sistemnya racun Kalau lawan Knet dia masih Masih bisa Ini Masih bisa Bisa nembus Knet Soalnya gini Knet itu Sistemnya gini Sistemnya dia Tiap 2 detik Dia punya chance Buat double shield Atau enggak Jadi begitu shieldnya Shieldnya enggak keluar Dia langsung mati Kan kalau Venom kan Racunnya 5 detik Jadi kalian ada Kemungkinan buat Nembus ini Nembus shieldnya Labung 10 Lama ini pak Belum level Level 10 Sudah Setelar game Ini ketemu ini Ketemu Ketemu siamannya Masa sih Dia dapet ini lagi Kok gue gagal terus ya Ngecat Oh ini Dia pakai ini Pakai 4 down Gue gagal terus Tortolnya gagal ngecat terus Soalnya ini Yang totem ini Yang totem terakhir ini Dia bisa silent Makanya si Si totem lagu Kok gagal terus Wah ngeblink dia Ngedutch 4 down Itu efeknya bisa silent Apes Itu dari Putu-putu ini Putu doom sih Kayaknya Gue sikapin doom Gini aja Neneknya harus Di doom Ya kan dia pakai 4 down Kalau 2 down Itu kan Cuma nambah Nambah 1 totem Itu fungsinya buat Sansa Tapi kalau kalian 4 down Kan nambah 2 Totem di belakang Yang satu fungsinya Bisa buat Disarm Yang satu Bisa buat Silent Itu buat yang belum tahu Fungsinya 4 down Itu apa Makanya tadi Tortolak gue Gagal ngecat terus Dia baru ngecat Sudah ke silent Ngecat lagi Ke silent lagi Kalah makanya gue Kena 4 totemnya itu Ini kalau lawan Kenet Gue masih yakin Menang sih Lawan kenet Masih yakin Menang gue Ini harus Harus dapet sih Harus pakai Doom ini Nenek itu Harus di doom Biar gak Gak ketawa terus Wah internet Internet gue Ini ambil aja Bentar Bentar itemnya Apa ini Ambil aja Lihat mail Mungkin bagus Ini taruh Krimtas ya Gak apa sih Atau gak usah ya Krimtasnya gak usah Gak apa-apa Kasih aja Ini ada sih Ah Gue jual aja ini Nah gitu Masukin doom Lawan kenet Masih gampang 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 Yang penting Ininya mati Wah So simit gue mati Menang Menang Harusnya menang itu Kenetnya menang Lawan siaman Harusnya Oh Gampang kemenang Menang-menang siaman ya Kalah ini Kenetnya kalah Hellnate carry Iya hellnate carry Gak bisa Ini neneknya Ngerusuin sih Tinggal nunggu ini Tinggal nunggu ini sih Gue nunggu Ini aja Bentar Maruko Maruko Kita sambil ngeliat Maruko ini apa yang bisa dicuri Nenek Scryer Prodigia Ambil Prodiginya aja Itu Tiff Nury Tiff Nury Greenerat Skillnya Greenerat Oh kita mana dapet Silent Ya udah Bagus Eh Prodigia Dapet Prodigia Wah jadi ini Jadi rogot Rogat ya Menang-menang Nah kita Kita bawa Doom sih Soalnya Menang itu Dapet money-nya Terus ini dapet Nah ini ambil aja Item kira Kasih ini disini Buat ngisi mana Nah udah Nah itu kalian Kalian Fokus di Posisinya Fortune Teller Fortune Teller kan Di ujung situ Baris Ketiga Eh baris Kedua Kolom Kolom Ketiga kan Gue nanti ubah Diubah jadi baris Ke Kedua Kolom Ketiga Dari kanan Nah disini Udah Kita dapet skillnya Fortune Teller ini Ya kan Dapet skillnya Fortune Teller kan Jadi sistemnya ini Mirroring aja Sistemnya mirror Menang Easy win Main AC kan Gampang kan Easy win Mudah Dari kan Nah Ketiga Di Di Nah yl